Intro Saudara Usai melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran adanya pedagang toko sembako yang tidak menaikkan harga dagangannya. Kapolres Metro Jakarta Utara langsung mendatangi toko Erwin yang berlokasi di Teluk Gong, penjaringan Jakarta Utara. Ya, Kapolres Jakarta Utara menyampaikan apresiasi terkait kemuliaan hatinya dalam mendendangkan masyarakat di tengah kepanikan wabah virus corona. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto mengatakan, Pemilik toko sembako Erwin dinilai telah memberikan ketenangan kepada masyarakat di tengah fenomena panik bayang imbas dari mawabahnya virus corona. Pemilik toko menolak membeli yang hendak membeli barang dengan jumlah banyak, kecuali bagi pedagang kecil yang akan menjual kembali secara eceran. Pemilik toko Erwin Pemilik toko Erwin mengaku sangat senang dan bangga bisa mendapat apresiasi dari pihak kepolisian. Suzanne tidak menyangka tokonya akan menjadi viral karena aksinya menolak panik bayang. Dirinya mengaku tidak pernah memanfaatkan momen untuk merauk keuntungan besar sepanjang dirinya berjualan sembako sejak 30 tahun lalu.